Halo semuanya, apa kabar? Video disini hadir kembali Video kali ini gue bakalan membahas Struktur deck yang ketika video ini dibuat Baru aja keluar Struktur deck baru guys Dan selain struktur deck, disini juga ada event guys Jadi ada event KCGT 2021 Dan seperti yang kalian lihat disini Ada shooting star dragon Si kartu hadiah yang Terpampang disini ya Ada juga skill ticket, gems, dan skill Shooting star road Jadi menarik sekali ya Ini event yang bisa dibilang Didedikasikan untuk shooting star dragon Ini adalah monster ace nya Yusei Vudo Dan jika kita lihat ke bawah guys Ada dream ticket nya Seperti yang udah pernah gue bahas di video-video sebelumnya Ada desas desus kan nanti bakal ada dream ticket Nah ternyata bener ya Ada dream ticket guys Ini kita bisa dapet UR dream ticket di hari kedua Ini login ya, hadiah login guys Udah gitu ada di hari keempat SR dream ticket Nah untuk dream ticket mungkin gue bakal bikin videonya ya Seperti biasa Dan tapi intinya simpelnya Dream ticket ditukerin ke apa? Staples Kalau kata gue ya Flood gate Atau apapun itu yang kalian mau Karena dia SR nya mungkin bisa Karma card Ya intinya staples itu penting guys Kalau kata gue ya Tapi ya kalau kalian gak mau staples Itu bisa juga untuk melengkapi Kartu kalian yang belum punya Nah kayak misalkan kalian lagi ngebikin archetype apa gitu ya Kalian butuh UR atau SR nya ya boleh-boleh aja sih Tapi kalau kata gue staples aja ya Mending digali aja kalau untuk archetype Dan ya itu dream ticket guys Nanti mungkin gue bahas gitu ya Sekarang kita menuju kesini aja Kita ke shop Lalu kita ke deck Nah ini dia guys Stardust Nexus EX Struktur deck Jadi harganya 1000 gems ya Dan untuk yang belum tau Struktur deck itu harus dibeli pake uang Alias top up gitu ya Kalau kalian mau beli kedua sama ketiga kalinya Ini untuk yang baru main ya Jadi harus diperhatikan Dan ini adalah struktur deck guys Jadi struktur deck itu Pembedanya sama di box Kalau di box kan itu kartunya banyak Dan archetypenya banyak gitu ya Kalau struktur deck ini kalian bisa langsung pake gitu ya Tapi gak bisa langsung pake juga sih Walaupun namanya struktur deck Tetep aja kalian harus ngambil kartu-kartu lainnya Gue ambil contoh Kayak misalkan Blue Ice Ya ini info aja dulu ya Untuk yang baru main atau pemula terutama Nah kayak misalkan struktur deck Blue Ice ini Jika kalian pake kartu dari semua struktur decknya Itu kurang mantep Jadi kalian cuma diambil beberapa doang Struktur deck di Yu-Gi-Oh Dwellings Rata-rata dari dulu seperti itu ya Jadi hanya kartu-kartu Yang pentingnya itu cuma beberapa doang Kayak misalkan di struktur deck Blue Ice ini Ya seperti yang kalian lihat Cuma ancient stone ini yang penting Sama Card of Consonant Dan mungkin ultimate providence Bisa bagus ya untuk diambil Sisanya ya itu hanya untuk pelengkap Atau penambal gitu ya Kita kesini lagi guys Sekarang Stardust Nexus Jadi ini bukan full review Ini lebih kepada pendapat gue aja gitu ya Dan mungkin pendapat gue itu mengarah untuk orang-orang yang free to play ya Jadi kalau misalkan kalian bisa top up atau mau top up Itu sih jadi preferensi pribadi aja Alias ya kalau kalian suka Stardust Kalau kalian ingin memakai Monster Ice Yosei Fudo Ya beli gitu ya Gak ada salahnya Dan kayaknya fun gitu ya untuk dimainkan Tapi kalau misalkan kalian ya ragu gitu ya Budget, free to play dan yang lain sebagainya Nah ini gue akan kasih pendapat Gue ingetin lagi ini pendapat gue aja gitu ya Bukan full review Dan langsung aja guys disini gue bahas ya Stardust Nexus Kalau kata gue sih ini Struktur decknya kurang begitu greget Jika dibanding struktur deck yang lain Kenapa kurang greget? Ini kan gue ngambil pembandingnya dari Blue Ice aja sama Gagaga deh ya Tiga deh Blue Ice, Gagaga, sama Fire King Dari ketiga struktur tersebut Blue Ice terutama ya Yang paling mantep karena lagi rame gitu ya Jadi meta Dari tiga struktur deck tersebut Kalian bisa bikin deck yang meta Yang kuat Kayak misalkan Fire King Jika kalian beli dua atau tiga Kalian bisa bikin deck Fire King Tentunya ya harus beli dari box ya Seperti biasa kayak gue bilang tadi sebelumnya Gagaga juga Ini kalian bisa bikin deck Onomat yang mantep ya Meta OTK Disini kartu pentingnya si Zubaba Nacho Gagaga kuat Udah gitu sama halnya dengan Blue Ice ya Kita udah tau bersama Nah jika Stardust Nexus Ini belum ketahuan guys Entahlah kedepannya ya Mungkin ada kombo-kombo lainnya Ini si nuansanya mirip-mirip sama TG Kalau kalian tau Archetype TG Nah si nuansa dari Archetype Stardust Nexus ini Atau struktur deck Stardust Nexus Sama kayak TG guys Kenapa sama kayak TG TG itu kan sinkro ya Jadi mereka itu sinkro cepat Bisa ngesinkro di giliran musuh Sama halnya dengan ini guys Formula sinkron Dia bisa ngesinkro di giliran musuh Jadi sama kayak TG Star Guardian Nah Archetype TG Kalau kalian gak punya si boss monster Christon Itu bisa dibilang kekuatannya kurang mantep Kurang greget Kurang kompetitif Kalau cuma ngandelin monster TG nya doang Jadi butuh stepos-stepos sinkronya ya Untuk memperkuatnya Nah sama halnya dengan ini Stardust Nexus Karena ini kan judulnya sinkro gitu ya Mungkin kalau kalian punya engine Atau kartu penambah lainnya Yang bisa mantap di deck ini Bisa aja deck ini jadi bagus gitu ya Tapi kalau kalian cuma ngandelin Dari struktur decknya aja Gue ragu guys Oh iya by the way Nanti gue di akhir video Gue kasih penutup gameplay Harpi melawan Stardust Dagon Ada 2 replay ya Nah jadi Kalau kata gue sih Ini harus ditunggu dulu Sabar aja Kalau dueling Jangan buru-buru guys Terutama untuk kalian yang mau beli ya Kalem aja dulu Santai lihat situasi Sama halnya dengan Harpi ya Kemarin Ini kan enak ya Untuk kita yang udah beli Harpi Atau punya Harpi Apalagi udah komplit Harpi kan jadi meta Nah kemarin-kemarin kan Pas awal muncul gitu ya Belum ketahuan ya Tapi kan udah agak lama gitu Ditunggu baru kelihatan ya Jadi Kita pasti guys Nah mungkin ini juga Kalian tunggu dulu aja Untuk yang mau beli Tapi untuk kita free to play Kalau kata gue sih Ini ya skip aja lah ya Masih banyak struktur deck yang lainnya gitu ya Terutama untuk kalian yang mau Ngespam dream ticket Atau mau nukerin dream ticket Nah untuk kalian yang mau main dari struktur deck Kalau kata gue sih Mending fire king aja guys Fire king ini mantep ya Seru lagi dimaininnya Meskipun ya Bukan kartu baru Tapi ya Gak terlalu lama-lama banget guys Ini kebilang masih kartu yang fresh ya Belum power creep Jadi untuk kalian yang mau ngebuang dream ticket Bisa ditukerin ke si Garunix Tapi ya sayang gitu ya Cuman Kalau kalian suka atau mau ya Gak apa-apa gitu ya Prevensi pribadi Jadi kalian bisa tukerin ke Garunix Kalian punya 2 Garunix Itu cukup 2 Garunix bisa sih ya Kebantu sama misalkan spell ini Barangkali circle of the fire king Atau ini Onslog Jadi kebantu Bagi itu kalian Gali box yang ada fire kingnya Yang ada si box surveil Dan udah deh Bisa dapet ya Deck fire king yang Mantap kalau menurut gue Kompetitif Daripada kalian mengincar Si starless nexus gitu ya Kalau kata gue sih Ini lebih kepada Untuk fans aja guys Maksudnya untuk kalian yang bener-bener Suka synchro 5DS Yu-Gi-Oh 5DS Dan ya Ngefans gitu ya Sama stardust Suka banget Itu Dipasarinnya Atau ditargetkannya Kesitu sih Kalau kata gue Kalau untuk jadi kompetitif Kayaknya Entahlah guys Menurut pendapat pribadi ya Kalau kata gue sih Gak tau guys Ini kayaknya Bakal sama dengan TG ya Seperti yang gue bilang Kecuali nanti Ada monster synchro lainnya Atau di kasih engine lainnya Mungkin bisa aja bagus Tapi Pada kesimpulannya Tahan dulu Bagi yang mau beli juga Sabar Liat situasi Bagi free to play Ini skip aja Dan oke guys Jadi itulah pendapat gue Sama stardust nexus Struktur deck terbaru Dan sebelum gue akhiri video ini Gue tutup sama replay Harpi lawan stardust nexus Selamat menyaksikan gameplaynya guys Duel Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton